Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Guru Penggerak Perkenalkan saya Hinta Salah satu calon Guru Penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Bintan Pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba menjabarkan Hasil analisi saya Dari hasil wawancara saya Dengan dua kepala sekolah Tentang bagaimana mereka Mengambil keputusan Kepala sekolah yang pertama adalah Kepala sekolah saya sendiri Bapak Aris Widodo Dari SMA Negeri 1 Bintan Pesisir Kemudian Kepala sekolah yang kedua adalah Bapak Usbianto Dari SMP Negeri 18 Bintan Untuk analisis yang pertama Saya akan mencoba menganalisis Hasil wawancara saya dengan Bapak Aris Widodo Kepala SMA Negeri 1 Bintan Pesisir Berikut hasil Ceprikan wawancara saya dengan Bapak Aris Widodo Kepala sekolah disini Pernah mengalami Dari mahetika ini adalah Salah satu guru Yang kebetulan Orang tuanya sakit Jadi guru itu Meminta izin kepada saya Untuk menengok Orang tuanya yang sakit Jadi di satu sisi Ibu persangkutan harus mengajar Tapi di satu sisi Orang tuanya sakit Terbaru di rumah sakit Demikian tadi Ceprikan dari wawancara saya Dengan Pak Aris Dimana Pak Aris Mencontohkan kasusnya Dengan seorang guru Yang akhirnya Pak Aris memberikan Memutuskan untuk memberikan izin Kepada ibu tersebut Untuk menjemuk orang tuanya Namun saya akan coba Melakukan 9 langkah pengujian Dalam pengambilan keputusan Apakah kasus Yang disampaikan oleh Pak Aris ini Termasuk dilema etika Atau bujukan moral Langkah yang pertama adalah Mengenali nilai-nilai Yang saling bertentangan Kebenaran Keadilan Dan rasa kemanusiaan Kemudian Dalam situasi tersebut Yang terlibat adalah Bapak Aris sendiri Selagu ke pala sekolah Kemudian guru Kemudian faktor alam Dimana sekolah ini Berada di sebuah pulau Yang cuacanya tidak menentu Dan keterbatasan Akan akses transportasi Dari fakta-fakta yang relevan Adalah Ketika ada orang tua Atau keluarga dari guru yang sakit Seguru tidak bisa langsung pulang Ketujuan karena terkendala Faktor transportasi Kondisi alam, cuaca Dan letak geografis Dari tempat Satuan pendidikan ini Berada Fakta berikutnya Kepala sekolah Memberikan izin Lebih dari dua hari Untuk merawat orang tua Atau keluarga yang sakit Fakta yang ketiga Hal serupa ini pun Sering terjadi pada guru Dan warga sekolah Hal lain Terutama yang Anggota keluarganya Terpisah jauh Dari tempat tinggal Guru di pulau ini Kemudian Kita akan melakukan Pengujian Benar versus salah Yang pertama adalah Uji legal Dari keputusan Diambil oleh Pak Aris ini Tidak ada unsur Pelanggaran hukum Kemudian Dari uji regulasi pun Tidak ada pelanggaran Kode etik Dari uji intuisi Seluruh guru Menyepakati Keputusan tersebut Tetapi dengan syarat Guru yang berhalangan Akan meninggalkan tugas Yang dipantau Oleh guru piket Dan wakil Kepala sekolah Bidang kurikulum Kemudian Apabila diuji Koran Atau uji publikasi Argumen Yang disampaikan Bapak Aris Bisa dipertanggungjawabkan Kemudian Dari uji panutan Saya rasa Juga akan Mengambil tindakan Yang sama Dengan Pak Aris Dari Benar atau salah tadi Bisa kita simpulkan Kalau kasus Yang disampaikan oleh Pak Aris Ini Termasuk ke dalam Dlima etika Yang terjadi Pada situasi tersebut Adalah Rasa keadilan Melawan rasa kasihan Prinsip yang dipakai Dalam menangani Kasus tersebut Adalah Berpikir berdasarkan Rasa peduli Atau care Bisa thinking Dari investigasi Opsi trilema Memberikan Mandat kepada Guru yang berhalangan Hadir Untuk dapat Meninggalkan tugas Untuk siswanya Atau Mungkin barangkali Bisa memberikan Bimbingan secara daring Kemudian Membuat keputusan Mengizinkan guru Yang akan Merawat orang tuanya Yang terbaring sakit Lebih dari Dua hari Tetapi dengan syarat Guru tersebut Harus memberikan tugas Kepada siswa Selama berhalangan Hadir Melihat lagi Keputusan Dan merefleksikan Keputusan yang diambil Dengan memberikan izin Kepada guru tersebut Untuk meninggalkan Sekolah Lebih dari Dua hari Seandainya itu terjadi Pada guru lain Saya akan memberikan Perlakuan yang sama Kemudian Pelajaran dapat diambil Dari kasut tersebut Adalah Dalam mengambil Sebuah keputusan Harus dengan mempertimbangkan Faktor kemanusiaan Keadilan Kondisi alam Atau geografis Dan berkolaborasi Dengan Teman sejawat lainnya Selanjutnya Berikut analisis Tentang Kasus yang disampaikan Oleh Bapak Uspianto Kepala SMP Negeri 18 Bintan Berikut cuplikan Wawancara saya Dengan Bapak Uspianto Ketika sudah terjadi Melalui laporan-laporan Dari Ketua-ketua pihak Orang tua mereka Melakukan ke sekolah Nah itu Sangat menjadi Sebuah dilematis Sekali bagi sekolah Karena Mereka posisi Sekarang ini Dalam sekolah Sementara di sekolah Peraturan-peraturan Yang kita buat Yang sudah kita tuangkan Dalam dokumen capung Dalam setiap Memangnya sekolah Yang ada di sini Mengandalkan Apabila terjadi Tindakan kesusilaan Ataupun Perbuatan-perbuatan Yang berkembar Nama Mereka sekolah Dan Perbuatan-perbuatan Yang Yang tidak pantas Untuklah kebagi Jolak-jolak Maka Mau tidak mau Harus kita Keluarkan Nah Anak ini Posisinya Posisinya Dalam wajib Belajar Demikian Cuplikan Wawancara saya Dengan Bapak Uspianto Untuk dokumentasi Lengkapnya Bisa dilihat Pada link Yang saya Lampirkan Di bawah Nah Dari kasus Yang disampaikan Oleh Bapak Uspianto Saya akan Saya akan Mencoba Melakukan Pengujiannya Dengan 9 langkah Pengujian Pengambilan Keputusan Apakah Kasus yang Dicontohkan Ini termasuk Dilema etika Atau Bujukan moral Langkah yang Pertama Adalah Nilai-nilai Yang saling Bertentangan Nilai tersebut Seperti Kebenaran Keadilan Dan Rasa Kemanusiaan Kemudian Kedua Yang terlibat Adalah Kepala sekolah Wakil kepala sekolah Guru Murid Orang tua murid Dan masyarakat Kemudian Fakta-fakta Yang relevan Adalah Terdapatnya Pelanggaran Yang dilakukan Oleh Dua orang siswa Kemudian Fakta berikutnya Berkolaborasi Dengan guru Wakil kepala sekolah Dan guru BK Untuk Menyelesaikan Permasalahan Kemudian Mendahulukan Peraturan Untuk Menyelesaikan Masalah Langkah selanjutnya Adalah Pengujian Benar Versus Salah Dari Uji Legal Tidak ada Unsur Pelanggaran Hukum Yang dilakukan Dari Hasil Keputusan Yang diambil Oleh Bapak Uswianto Dari Uji Regulasi Tidak ada Pelanggaran Kode IT Karena Peraturan Yang dilanggar Hanyalah Di tingkat Sekolah Saja Kemudian Dari Uji Intuisi Seluruh Guru Menyepakati Keputusan Tersebut Dari Uji Publikasi Argumen Bisa Dipertanggungjawabkan Kemudian Uji Panutan Berkoordinasi Dengan Pihak Dinas Pendidikan Keputusan Bintan Dari Pihak Dinas Pun Memberikan Kepercayaan Sepenuhnya Kepada Bapak Uswi Untuk Menyelesaikan Permasalahan Tersebut Dari Dari Uji Benar Salah Tersebut Maka Dapat Kita Kategorikan Contoh Kasus Ini Adalah Termasuk Dalam Dilema Etika Dimana Paradigma Yang Terjadi Adalah Keadilan Melawan Rasa Kasihan Prinsip Penyelesaian Dilemanya Berpikir Berbasis Peraturan Atau Rule Beset Thinking Dari Investigasi Opsi Trilema Menjalin Kedisama Terapi Sekolah Dengan Dinas Kesehatan Mesosialisasikan Dan Membantu Penanganan Kasus Pergaulan Bebas Kemudian Dari Keputusan Mengeluarkan Dua Orang Siswa Tersebut Maka Kesembilan Mengambil Pelajaran Dari Permasalahan Yang Terjadi Dengan Melakukan Kerjasama Antara Pihak Sekolah Dan Pihak Pihak Terkait Lainnya Dari Kedua Wancara Tersebut Ada Berapa Hal Yang Menarik Yang Muncul Dimana Masing-masing Kepala Sekolah Tiga Prinsip Penyelesaian Masalah Namun Bisa Kita Lihat Kedua Kepala Sekolah Mampu Mengidentifikasi Permasalahan Yang Dihadapi Di Sekolah Masing-masing Dengan Baik Kedua Kepala Sekolah Mengambil Keputusan Berdasar Masalah Yang Terjadi Urgensi Atau Tidaknya Kemudian Kedua Kepala Sekolah Mampu Mengantisipasi Dan Meminimalisir Dampak Negatif Dari Masalah Yang Mungkin Saja Dapat Terjadi Akibat Dari Pengambilan Keputusan Yang Telah Dilakukan Kemudian Pengambilan Keputusan Dilakukan Dengan Saling Berkoordinasi Dan Bermusawarah Untuk Mendapatkan Keputusan Bersama Persamanya Adalah Tahapan Identifikasi Yang Dilakukan Keduanya Dimulai Dari Melihat Kasusnya Terlebih Dahulu Kemudian Mengumpulkan Fakta Dan Melakukan Koordinasi Penyelesaian Masalah Dilakukan Dengan Melihat Tingkat Urgensinya Sementara Perbedaannya Pak Aris Harus Segera Mengambil Keputusan Karena Permasalahan Yang Muncul Mendadak Dan Harus Segera Diselesaikan Sementara Pak Us Pianto Lebih Memilih Untuk Melakukan Koordinasi Dahulu Ke Berbagai Pihak Sebelum Membuat Keputusan Nah Rencana Kedepan Dari Kedua Kepala Sekolah Ini Adalah Menggunakan Semelangkah Dalam Pengambilan Dan Pengujian Keputusan Kemudian Setiap Permasalahan Akan Dianalisis Secara Runtut Diselesaikan Secara Kekeluargaan Dan Berpihak Kepada Murid Jika Permasalahan Tersebut Terulang Atau Muncul Kembali Maka Akan Diambil Opsi Trilema Dengan Melibatkan Pihak Lain Termasuk Pihak Yang Berwenang Mereka Mengukur Efektivitas Pengambilan Keputusan Mereka Dengan Cara Dengan Melakukan Pengujian Benar Lawan Benar Sehingga Keputusan Yang Diambil Akan Menguntungkan Kedua Belah Pihak Dengan Mengedepankan Prinsip Kekeluargaan Kemudian Dengan Melakukan Uji Intuisi Dengan Berbasis Peraturan Dan Selanjutnya Dengan Melakukan Uji Panutan Berdasarkan Prinsip Rasa Peduli Dengan Meletakkan Diri Di Posisi Orang Lain Nah Bagaimana Saya Sendiri Akan Menerakan Pengambilan Keputusan Dilema Etika Pada Lingkungan Saya Pada Murid Murid Saya Dan Pada Kolega Maupun Rekan Sejawat Saya Disini Saya Akan Menggunakan Sebenar Langkah Dalam Pengambilan Dan Pengujian Keputusan Kemudian Setiap Permasalahan Akan Saya Coba Analisis Secara Runtut Diselesaikan Secara Kekeluargaan Dan Tentunya Selalu Berpihak Kepada Murid Kemudian Yang Ketiga Membangun Komunikasi Yang Baik Saling Berkoordinasi Dan Bertanggung Jawab Dan Insya Allah Akan Saya Terapkan Ketika Saya Kembali Ke Sekolah Saya Demikian Hasil Analisis Saya Terhadap Dua Wancara Tersebut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh